Menjelang pembubaran PT Asuransi Jiwasraya, jumlah peserta program restrukturisasi Jiwasraya mengalami peningkatan signifikan. Pada September 2024 tercatat, ada tambahan 648 polis yang awalnya tidak tersedia kini memutuskan untuk ikut dalam program restrukturisasi tersebut. Program restrukturisasi Jiwasraya bertujuan untuk menyelamatkan hak pemegang polis dari resiko kerugian besar akibat likuiditas perusahaan yang semakin tertekan program ini menjadi langkah penting dalam menjaga manfaat polis yang dimiliki para nasabah. R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas Direktur Utama Jiwasraya mengungkapkan bahwa sejauh ini 99,9 persen pemegang polis yang berpartisipasi telah dipindahkan ke IFP. FG Live dan berharap pemegang polis yang belum bergabung segera mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya untuk menghindari potensi kerugian akibat situasi likuiditas yang semakin buruk. Saksikan selengkapnya di Youtube Waspada TV. Menjelang pembubaran PT Asuransi Jiwasraya, jumlah peserta program restrukturisasi Jiwasraya mengalami peningkatan signifikan. Pada September 2024 tercatat, ada tambahan 648 polis yang awalnya tidak tersedia kini memutuskan untuk ikut dalam program restrukturisasi tersebut. Program restrukturisasi Jiwasraya bertujuan untuk menyelamatkan hak pemegang polis dari resiko kerugian besar akibat likuiditas perusahaan yang semakin tertekan program ini menjadi langkah penting dalam menjaga manfaat polis yang dimiliki para nasabah. R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas Direktur Utama Jiwasraya mengungkapkan bahwa sejauh ini 99,9 persen pemegang polis yang berpartisipasi telah dipindahkan ke IFG Live dan berharap pemegang polis yang belum bergabung segera mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya untuk menghindari potensi kerugian akibat situasi likuiditas yang semakin buruk. Saksikan selengkapnya di Youtube Waspada TV.